Atau memang tidak punya daya untuk itu Pak? Misalnya kayak kepada menemukan amas dan fatah? Dayanya benar, tapi saya begini, ini agak serius cara berpikirnya. Saya melihat begini, sebenarnya Indonesia dilihat dari katakanlah norma, di pembukaan undang-undang dasar sudah sangat kuat begitu ya, yang disinggung sejak awal oleh Ibu Koni. Lalu kemudian sikap masyarakat, bukung sana-sini, demo nggak habis-habis, donasi begitu banyak, bahkan kita bangun rumah sakit di Indonesia. Di Gaza, itu kan luar biasa. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang sedikit pro sama Israel, kayak Mbak Koni sering dituduh, langsung dihajar. Itu kan sebenarnya sikap, itu sebenarnya adalah aspirasi masyarakat. Nah, poin saya begini, masyarakat, pemerintah dan DPR terutama, sampai hari ini gagal menangkap kedalaman norma dalam undang-undang dasar kita dengan dukungan yang banyak dari masyarakat, untuk menjadi sebuah cara kerja yang lebih permanen. Apa itu kerja permanen? Saya bilang minimal ditentukan dalam bentuk rumusan-rumusan regulasi. Ini belum ada, mas. Sampai sekarang, ini pernyataan retorika. Dan yang saya ngeri... Kalau regulasi gimana, Pak? Kalau regulasi begini, kenapa kok saya lagi nulis, saya lagi ngosulin, kenapa nggak dibikin sebagai turunan daripada pembukaan undang-undang dasar yang alimian satu itu tentang undang-undang anti penjajahan. Jadi itu cara kita mengatur gitu. Kita menyikapi Indonesia yang dijajah, kita diatur oleh undang-undang. Kalau undang-undang itu kira-kira teknisnya apa? Gambarannya apa? Saya melakukan apa? Salah satu pikiran saya begini, Mas Indra. Sekarang karena nggak ada cara yang berbentuk hukum, itu kayak rimba kita. Masyarakat itu bahkan boykot dengan sendirinya. Dan dia nggak tahu itu yang mana yang pasti. Yang turun Israel. Siapa yang mengatur itu? Jadi mestinya ada regulasi yang mengatur kita semua. Termasuk kalau orang-orang Islam datang ke Israel, misalkan, itu dihakimi luar biasa. Padahal kalau ditanya, undang-undang mana yang dilanggar? Nggak bisa kita menjawab. Sekarang lagi, kita sebagai bangsa, Pak Kone, termasuk Pak Kone, bukan hanya, kalau saya kan rakyat biasa gitu ya. Jangan dibikin sekat-sekat begitu, Pak Asih Gula. Saya cuma kasih nusulan aja lah gitu. Jadi mestinya, berangkat dari tadi, pembukaan undang-undang dasar yang begitu hebat tadi, lalu aspirasi begitu kuat ini, ayo kita kerja lebih keras tangkap ini, rumuskan ini, dalam bentuk katakanlah regulasi, apakah undang-undang bagus kalau sampai jadi undang-undang. Sehingga menjadi clear. Tertata, Indonesia ini mau mendukung yang disebut sebagai anti penjajan, itu apa langkah konkretnya? Apakah cukup hanya dengan mengatakan di TV, kita dukung Palestina? Setelah itu nggak ada lagi. Dan masyarakat biarkan melakukan hukum rimbal. Ini Israel ini, saya boikot. Ini Israel ini, saya boikot. Masyarakat. Jangan lupa! Terima kasih.